Seorang Komandan Garda Revolusi Iran mengancam akan menutup Laut Mediterania yang terletak di antara Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Hal itu dilakukan jika Amerika Serikat dan sekutunya terus melakukan kejahatan di Gaza. Komandan Garda Revolusi Iran Brigadier Jenderal Muhammad Rezan Agni menyebut bukan hanya Laut Mediterania yang akan ditutup. Menurutnya Iran juga memblokir pelayaran di Selat Gibraltar dan jalur laut lainnya. Nagdi menambahkan bahwa Teluk Persia dan Selat, Hormuz, telah menjadi mimpi buruk bagi Amerika Serikat. Saat ini Washington dan sekutunya terjebak di Laut Merah akibat serangan hutiyaman. Terkait ancaman penutupan Laut Mediterania, Jenderal Nagdi tidak menjelaskan bagaimana caranya, sebab Iran sendiri tak memiliki akses langsung ke perairan tersebut. Namun dalam pernyataannya, Jenderal Nagdi menyinggung adanya kekuatan perlawanan baru. Terima kasih telah menonton!